Intro Warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya di Koin Logam Channel Sejarah munculnya uang logam sebagai alat pembayaran Pemerintah Indonesia pertama kali mengadarkan uang logam rupiah pada tahun 1951 dan 1952 Memakai bahan aluminium bentuknya bulat pipih dengan lubang di tengah Koin tersebut bernilai 5 sen dan 1 sen Dua sisi logam dihiasi gambar bendera yakni bunga beserta nominal dan nama Indonesia bertuliskan huruf Arab Namun sejarah koin sebagai alat pembayaran sudah berlangsung ribuan tahun sebelumnya Penasaran bagaimana awal mula munculnya koin di dunia? Oke Seperti biasa sebelum saya lanjutkan alat kebaiknya like, subscribe, komen Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih Sejarah panjang uang logam Peradaban manusia mengenal konsep uang sejak lama Masyarakat Cina kuno telah memakai karena sebagai alat tukar Sementara Mesopata Mania mengembangkan sebuah sistem perbankan sederhana Orang dapat menyimpan ternak atau biji-bijian dan barang berharga lainnya di suatu tempat khusus atau dipakai berdagang Kan tetapi koin pertama justru tidak muncul di kedua peradaban tersebut Sejak pan logam menjadi alat pembayaran Secara bertahap logam memiliki fungsi serupa dengan uang di banyak peradaban lainnya Ketika berbicara mengenai perunggu, emas, perak, dan tembaga Maka akan merujuk pada uang secara umum atau mata uang tertentu Namun, sulit memastikan secara akurat Kapan interaksi yang melibatkan uang logam sebagai alat pembayaran mulai terjadi Sejak masa lampau, uang sudah mempunyai fungsi lebih dari sekedar alat penukaran atau pembayaran Sebut saja Melanggengkan kekuasaan pemimpin Heiarki sosial Pertukaran hadiah Hingga pembayaran utang Penemuan koin timbal, perak, emas, dan tembaga Di berbagai balaan dunia Tersebut mendorong pemakaian mata uang Sebagai sarana komoditas pada awal kabat masehi Khususnya di Eropa, Afrika Utara, dan Asia Sementara perdagangan pramodern berlangsung tahun 1250-10 masehi Sampai dengan 1450 masehi Lewat peradaban luas koin sepanjang peradaban Romawi, India, Cina, dan Islam Mengapa uang logam cepat diterima masyarakat sebagai uang komoditas? Hal itu tidak lepas dari kemudahan membawanya Daya angkut dan daya tahan Dan nilai yang melekat Wajar jika para pemimpin politik mulai mengendalikan proses produksi koin Dari penambangan, peleburan, percetakan, sampai peredaran dan pemakaiannya Ya, uang justru punya fungsi sebagai alat kontrol politik Di sisi lain, sejarah menulis mata uang telah Mampu memobilitasi sumber daya dan menciptakan hubungan dagang lini masa Lintas wilayah sampai benua Contoh, jalur sutra Menjembatani perdagangan global antara bangsa Eropa, Asia, dan Afrika Tak heran jika cicak koin kono Cina ditemukan di Afrika atau Eropa Uang logam telah berperan sebagai bahasa umum sekaligus Nomor satu yang bisa digunakan secara semua orang untuk bertransaksi Kini, koin lebih banyak mengusung nominal kecil Sumber dari akseleran Demikian, sejarah munculnya uang logam sebagai alat pembayaran Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh